Pada hari Sabtu di SMK 3 Kuala Kapuas dilaksanakan pelantikan Ketua Orari Lokal untuk masa PRI ODE 2022 sampai dengan 2025 menggantikan Ketua sebelumnya. Dalam pelaksanaan pemilihan kali ini ada dua calon yaitu Saiful Ahmadi Esab dan M. Reza Gunawan. Hasil pemilihan dimenangkan oleh M. Reza Gunawan dengan perolehan suara sebanyak 75 suara sedangkan Saiful Ahmadi hanya 45 suara. M. Reza Gunawan sebagai Ketua terpilih menyampaikan sebagai berikut. Pada hari ini tentunya untuk menjalin silatur api dan meningkatkan untuk khususnya untuk Orari Lokal Kapus untuk lebih mantap dan tentu untuk lebih bersenergi dengan pemerintah. Dan juga tentunya bagi teman kita, sejauhan kita yang tentunya bisa membantu kita dan tentunya mensukseskan selalu. Tentunya untuk, intinya untuk semua untuk meningkatkan kinerja untuk Orari Lokal Kapus. Saya kira cukup. Bang mungkin dalam waktu dekat atau ke depan ada program-program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Ya dalam waktu tempat nanti saya musawarah dulu buat dengan para-para anggota. Insya Allah moga-moga bisa terlaksana ada turnamen apa nanti apa hampes festival ataupun ada untuk meningkatkan apa ada latihan apa untuk meningkatkan Orari untuk khususnya Kabupaten Kapuas. Ya baik nih untuk kegiatan hari ini. Bisa dielaskan kegiatan pada hari ini. Kita mulai tadi dari jam 8 tepat dengan rangkaian sidang sehingga pada akhirnya sore hari ini kita memilihkan pemilihan langsung tertutup untuk Ketua Orari Lokal Kapuas. Dan dari dua calon sudah terpilih satu orang, saudara reja. Itu jadi kita tidak memandang, karena ada dua calon kita tidak memandang dua kubu-kubuan. Jadi sekarang kita adalah menjadi satu. Jadi semua yang kalah pun akan mendukung pengurusan yang menang. Dan yang menang merangkul yang kalah, calon yang kalah. Seperti itu tujuannya, supaya kita sama-sama memanjukan Orari Lokal Kapuas ke depannya, supaya lebih bisa berkiprah lagi dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton!